Keterkaitan dengan keterwakilan, ini kan sebetulnya ada juga yang menjadi syarat dari pendaftaran partai masyarakat ini adalah keterwakilan perempuan, salah satunya 30% dari kepengurusan. Mungkin bisa disampaikan oleh Keperananda, seperti apa keterwakilan dari perempuan untuk di kepengurusan partai masyarakat kali ini? Tentu ya, dari pengurusan sebelumnya dan dalam keterwakilan caleg dari 2014 sampai dengan 2016 sampai dengan 2024 nanti, kita konsisten dengan keterwakilan perempuan ya. Sedangkan di kepengurusan di PP sekarang, kurang lebih kita melebihi proka, 32% dan saya rasa selain perempuan juga, Nah, para pemuda pemuli, tapi posisi-posisi kunci ya, di kepengurusan di PP yang berada di bawah 45 tahun. Nah, dalam keurusan keterwakilan gender ini, saya perlu ingatkan, bukan hanya faktor, memang keharusan, memang sudah sepantasnya dan sepatutnya perempuan diwakilkan, Tetapi juga kita ingin memberikan ruang seluas-eluasnya bagi perempuan untuk berkontribusi, bukan hanya karena busan, tapi kemauan dari perempuan itu sendiri. Saya yakin di rakyat besar partai następ ini, kestaraan gender itu menjadi salah satu yang diutamakan ya.